Guys, akhirnya kita sampai juga di daerah Kulon Progok Apa, pronosutan ya? Hai, aku Dina, selamat datang di channel aku Di channel aku ini, kalian akan bisa mendapatkan info tentang hotel review, kulineri, dan traveling Sebelum memulai videonya, dukung aku dengan bantu subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku Selamat menikmati video berikut ini Selamat datang di channel aku, guys Dan sekarang aku lagi ada di Geblek Pari Ayo masuk ya Ini sewain sepeda Iya, kita daftar dulu ya Wah, keren banget tempatnya, guys Nuansa pedesaan asli ini, mah Aku gak sabar, rasanya pengen nyemil di sini sambil lihat ke sawah Langsung pesan atau boleh dibawa ke sana? Boleh dibawa Oh iya, saya bawa ke tempat ya Kalau makannya nasi langsung ambil aja ya Nanti pesannya disini, guys Tapi sebelum itu kita ngisi dulu lembaran yang dikasih sama mbaknya Kalau kalian mau makan nasi, ambil langsung menunya di dapurnya ya, guys Dan ini dia tempatnya Beneran keren banget, kan? Kalian wajib banget datang ke sini tuh pagi-pagi Ya, minimal sebelum jam makan siang deh Karena kalau enggak, kalian gak bisa dapet tempat yang langsung menghadap ke perbukitan menoreh ini Dan sawah-sawah yang hijau banget ini, guys Keren banget, kan? Ini tuh kan nanti kalau pesan yang menu nasinya bisa langsung ambil sendiri Tapi aku mau centang-centang dulu ya Ini ya, jadi ya Aku mau pesan ini Murah ya Gebliknya isi enam Satu porsi aja ya Iya Oke Mendawan Mendawan Lalu es kopi susu ada enggak? Hahaha Ada Es kopi susu Selain duit yang bikin mata hijau seger-seger Sawah ini juga bisa bikin aku seger banget, guys Soalnya hijau banget Pemandangannya keren banget Kalau kalian suka foto-foto Bagus banget loh ini tempatnya Banyak banget spot Instagramable Baik yang di bagian dalemnya yang kayu-kayu Maupun yang di sawah-sawah Atau di jalan yang pematang sawahnya, guys Keren banget deh pokoknya Kalian harus kesini deh Ananya udah dateng Ini tuh kayak pake piring-piring seng jadul gitu ya Ini minumannya Uh, panas Ini minumannya Ternyata tadi dulu ada Cuman kalau mau pesan itu tulisannya harus Teh tubruk Karena aku bilang Mas minta teh pocinya Tapi yang pake gula batu Kok gak ada ya di tulisannya Aku bilang gitu Terus ternyata Pesannya pake yang tulisan Teh tubruk Ini pake gula batu Oh, ternyata dalemnya ada ininya Aduh, panas ini Kita coba Lihat sini Ini tatu bruknya Oh, mungkin gula batunya udah cair ya Iya Oh, incip ya Ini panas banget soalnya Bismillahirrahmanirrahim Oh, enak Enak Kentel Oh, dia kayak agak sepet-sepet gitu loh Enak Kalau yang aku pesannya Ini kopi menoreh Pake susu Tapi aku minta yang pake es Bentar ini tuh harusnya Setelah diaduk dia akan turun Sama ini Es jeruk Aku sih bilangnya es jeruk doang ya Cuman gak tau ini dikasihnya jeruk manis Atau jeruk nipis Gak apa-apa lah Buat anak aku Asam banget Kayaknya ini jeruk nipis Kakak, minumanmu asam gak apa-apa ya Yang ini tadi tempe mendoan Isi tiga ya Isi tiga Lalu ini pisang goreng Isi tiga juga Ini geblek Ini itu kayak cireng Tapi dia kayaknya lebih Gak crunchy kayak cireng ya Eh ntar kita bisa pesen sepeda disana Sewa sepeda itu 25 ribu Di ujung depan sana Enak Tadi itu aku Udah sarapan kan di hotel Jadi aku gak pesen makan disini Padahal itu pengen nyoba Telur kocok gitu ya Telur dadar kocok Mungkin nanti siang Kita lihat aja Ntar kalau perutnya masih cukup Karena ini cemilannya juga Udah lumayan banyak Dan yang paling enak itu Bisa langsung lihat ke arah sana Ijo-ijo Ini kan karena di sawah ya Jadi ada ayam Ada kucing Lihat dari sebelah sana Ada ayam Ayamnya gendut banget Ntar kita ambil spot foto Sebelah sana juga Tuh kan ayamnya dateng kesini Tadi nyari jalannya gak terlalu susah ya Pokoknya kalian nanti cari aja di Google Maps Itu ada Langsung arahin ke Geblek Pari Itu udah Makanan yang enak Cemilan yang enak Minuman yang segar Dan ditambah dengan pemandangan Yang sekeren ini Bener-bener tempat yang bagus Untuk quality time Bareng sama keluarga Sahabat Temen dan lain-lain Pokoknya kalian wajib banget main kesini Mari kita lanjutkan lagi Setelah tadi ada ayam-ayam melewat Ini yang paling aku suka adalah Pisang gorengnya Masih anget-anget Dimakan sambil liatin hamparan sawah Dan perbukitan menoreh Mari kita makan Aku anget Ada anak ayam lagi kesini Ini harusnya aku bikin footage nih Di ayunan Cuman karena ada anak ayam ini Astaga Dia deketin aku mulu guys Jadi aku tuh takut banget Yaudah lah Pokoknya aku udah dapet footage ini Aku pengen banget bikin footage di ayunan ini Yuk Sekarang aku akan ajakin kalian Untuk virtual tour Dengan drone Nah ini aku mau mainan drone Di area persawahan Pronosutan Geblek Pari ini ya guys Check it out Sampai jumpa Gimana-gimana pemandangannya Keren banget kan Makanya kalian wajib banget Untuk main ke Geblek Pari ini Yang ada di pronosutan Kulon Progo Setelah video yang kali ini Aku akan sambung videonya Dengan review hotel Di Satoria Hotel Bintang 4 Di Yogyakarta Jadi ikutin terus Roadtrip aku di Yogyakarta ya teman-teman Terima kasih udah nonton video aku kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Dukung aku terus Dengan cara subscribe Like, comment Dan share ke teman-teman kalian ya guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax